Masih soal wisata, kali ini ada hutan Pinus Tala-Tala di Maros, Sulawesi Selatan. Di sini pengunjung bisa berkema bersama keluarga sambil menikmati suguhan pemandangan yang super ciamik, lengkap dengan suasana sejuk ala pegunungan. Saya juga punya referensi nih, seru menjelajah keindahan hutan pinggan di lereng Gunung Arjuno Ringgit di Pasaruan Jawa Timur sambil menikmati kopi yang dipetik langsung dari pohonnya. Ini seger banget pasti. Nah kira-kira seperti apa keseruannya? Langsung saja kita simak bersama liputannya berikut ini. Ini dia objek wisata baru yang tengah hits, namanya Hutan Pinus Tala-Tala. Di kawasan wisata ini pengunjung akan dimanjakan dengan pemandangan rimbunan pohon cemara yang menjulang tinggi serta suasana sejuk ala pegunungan. Berbagai fasilitas juga tersedia, mulai dari spot foto, area camping, hingga panggung pementasan. Berjarak hanya 20 km dari kota Maros dan juga Makassar, objek wisata di desa Bonto Manai, kecamatan Tompo Bulu ini, menjadi tempat favorit bagi keluarga dan juga anak muda yang ingin merasakan sensasi pegunungan, namun tak jauh dari perkotaan. Tempat wisata yang digagas oleh anak-anak muda setempat ini juga tidak memator tiket masuk. Bagus, lumayan sejuk, dan lumayan bersama teman-teman, sama keluarga. Ini sih dari teman-teman dari masyarakat pencinta alang, ini Pak kami masih menggunakan partisipasi saja, karena memang masai eh wisata ini, caranya belum keluar perdis juga. Masih gratis berarti ya, bayarnya cuma apa? Parkir? Parkir saja.